Gimana Om, setelah sudah pasang audionya, kemudian dari segi entertainment, head unitnya, gimana Om? Oke banget, karena settingannya juga canggih, rapi, terus kualitas suaranya jadi bagus. Ya, halo gengs, balik lagi sama gue dengan Bang Venom di Venom Gaya Bekasi. Hari ini tepatnya hari Sabtu, Sabtu yang ceria buat Venom Gaya Bekasi. Karena ada sesuatu yang terbaru di sini. Nah, yang terbaru di sini adalah, yaitu yang gue dudukin ini, kita kedatangan mobil Honda BRV terbaru, tipe tertinggi, Prestige. Ya kan? Ini tipe tertinggi nih gengs. Nah, jadi kedatangan Honda mobil BRV ini, kita sudah diskusi dari 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya lah. Akhirnya datang juga untuk pemasangan audio gengs. Nah, pemasangan audio dan per-dump pastinya. Karena kalau audionya saja, per-dump itu kurang, tanpa per-dump. Nah, kalau audio tanpa per-dump itu rasanya kurang nikmat gengs. Seperti kayak gado-gado kurang cabai. Nah, apaan-apa ya? Nah, jadi ini sudah terpasang sih prosesnya. Untuk speaker Exodus klosialnya sudah terpasang, kalian bisa nonton di pemasangannya. Kemudian 2Y komponennya juga, sudah terpasang juga. Nah, plus head unit, head unit sultan gengs. Itu head unit sultan itu memakai Kenwood. Kenwood, tipe apa ya Mr. Big ya? 97280, kalau nggak salah. Ya, pokoknya nanti kita jelaskan. Nanti kita diskusi sama, Kok Kendi, dia ahli audio. Kayaknya seperti itu. Nanti kita jelaskan bareng-bareng sama Kok Kendi. Kita tanya, kualitasnya seperti apa Kenwood. Dan berikut audionya. Jadi, saksikan di next video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, akhirnya Honda BRP sudah selesai. Kita langsung tanyakan kepada ownernya langsung. Testimoninya bro. Eh bro! Nah, ini si Om-nya. Halo Om! Om, setelah sudah pasang audionya, kemudian dari segi entertainment, head unitnya, gimana Om? Oke banget. Karena settingannya juga canggih, rapi, terus kualitas suaranya jadi bagus. Oke, pasti Om ya. Jadi, sesuai ya apa yang dengan kebutuhan Om mau, kita kasih pas ya. Pas, pas, pas. Nah, mantap! Nah, jadi buat kalian yang mau pasang audio, langsung saja datang ke Venom Gari Bekasi Om ya. Dijamin, mantap! Mantap! Ya, gengs. Akhirnya, Honda BRP terbaru, Prestige, tipe tertinggi. Ya. Sudah selesai, dikerjakan oleh Mr. Big, dan kawan-kawan. Lihat. Jadi, tadi seperti awal saya bilang, pemasangan audio dan head unit, apa namanya, Mr. Kenwood ya? Kenwood. Kenwood, tipenya DMX97-DX97-80. Ini head unit Sultan. Nah, kalian pengen tau kan, gimana sih head unitnya? Kan biasanya kita selalu terbitin Android. Android, ya. Tapi sekarang different. Ya, different. Anjir. Berbeda, berbeda. Itu berbeda. Lebih high lagi. Lebih high lagi. Ini kelasnya udah kelas high, bro. Berarti sekarang gini, kita jelaskan langsung kepada Mr. Gimana, Mr.? Head unit ini? Head unit ini, banyak orang yang suka ya. Satu, Apple Caplay-nya cepat. Satu kan ditunggu kan, Apple Caplay-nya kan, langsung ke handphone, wireless loh. Wireless tanpa kabel ya. Handphone langsung nyamung ke sini. Itu satu. Keduanya, kalau suara udah jangan ditanya lah. Kalau suara pasti enak bro. Banyak ya? Enak pasti suara. Masih jauh ya. Apalagi ditambah sama kita. Ini audio. Wah, udah tambah enak. 4.6 lagi. Iya, gila. Udah makin wadidaw aja suaranya ini di sini. Kita juga ada jualan kamera sampingnya. Jadi, untuk sampingnya aman ya bro. Untuk samping, dari bawaan Honda-nya udah aman. Udah bisa. Ini samping nih. Samping kiri ya. Ini kan bawaan Honda nih. Nah, langsung nyambung. Kalau mundur udah pasti lah. Kalau mundur udah pasti. Berarti sebelum-sebelumnya kan ada yang... Oh iya, masih mundur nih ya. Mundur. Jadi semuanya udah bisa normal kembali. Jadi, bagi kalian nih ada mobil BRP. Ini kita kasih yang terbaik. Kita tetap bisa berfungsi. Berfungsi. Semuanya. Tuh. Sebelumnya pasti ada yang dikorbankan kan. Ya, kalau misalkan kita pengen Android. Terus si kameranya pasti dikorbankan. Dikorbankan. Gak nyala. Gak berfungsi yang sebelah kiri. Yang tadi mister bilang. Nah, tapi di Venom dari Bekasi. Kita gak mau kayak gitu. Bener gak mister? Jadi, kita gimana sih cari solusi supaya itu... Semuanya berfungsi. Berfungsi, bener. Jadi, gak... Gak merusak jiwa customer. Gak merusak jiwa. Gak merusak jiwa. Gak merusak jiwa. Maksudnya, gak merusak apa namanya? Selain aman. Selera. Selera. Tetap berfungsi lah intinya. Semuanya, pokoknya aman, terkendali. Itu aja kan. Intinya, customer tidak mau ada yang kehilangan di mobilnya. Bawaan dari mobilnya, ya kan? Betul. Kita semua adain semua. Nah, di Venom dari Bekasi itu, kelihatannya seperti itu, gengs. Jadi, gak hanya apa? Masang aja. Asal-pasang. 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 Enggak. Tapi, di sini kualitas. Kita nama-satukan sebenarnya. Dalam segi kelihatan. Dalam segi sen itu, aja kita promosi. Asal tambah? Modul. Modulnya kita. Betul. Nah, berarti ini sudah ever-calfly ya? Iya, itu sudah ever-calfly. Nah, bluetoothnya? Kalau bluetoothnya... Segena bluetoothnya gimana? Bluetoothnya sih biasa aja sih sama kayak yang lain, bro. Kalau bluetooth. Oh, gitu? Iya. Bluetoothnya, tapi dia wirelessnya udah beda. Wireless beda, ya? Beda. Ya, wirelessnya udah suaranya tuh udah beda sama yang kita punya. Yang Android itu beda banget. Suaranya udah. Udah enak banget lah pokoknya. Perbedaannya dari wireless bluetoothnya tuh... Apa sih namanya tuh? Yang... Frekuensinya tuh... Frekuensinya. Ya, itu berbeda, bro. Ini lebih tinggi. Katanya nih, katanya nih ya. Ini lebih di atasnya PTX, bro. Betul. Maksudnya gitu kan maksudnya? Betul, maksud gue itu. Oh, iya. Berarti nututnya tuh di atas PTX, bro. Di atas PTX. Jadi, dia lebih cepat. Satu, responnya cepat. Kedua, jalan putus-putus kalau lagi di jalan. Keren banget. Keren banget. Suaranya high res. Wih, suaranya ada ditanya. Suaranya high res, bro. Ini sultan kali ya. Sultan maksudnya. Itu apa lagi nih, mister? Audio kita dong. Langsung audio ya? Iya. Audionya aja? Pake apa aja? DSP-nya pake apa tuh? 4.6. Ya. MK. MK3. Ya, betul. 4.6. Software-nya tinggi. Tambah ini. Uh, lebih keren. Keren banget. Ditambah subwoofer apa? Subwoofer 8. Kolon. 8.2 aktif. Ditambah lagi speaker. Speaker-nya diganti semua. Ganti semua. 2-Y komponen dan cross-shale itu diganti semuanya. Plus per-dump juga ya? Per-dump. Itu biar tambah bulat suaranya. Iya, betul. Jadi, kebutuhan customer itu. Jadi, kalau gini. Ini Bang Venom. Kalau misalkan kalian tuh. Kalian tuh pengen ngebangun audio. Itu yang paling utama tuh sebenarnya fondasi. Apa itu fondasi? Bangunan. Ya. Fondasi bangunan. Tapi kalau di mobil. Nah, ini perlu tahu nih. Iya, betul. Kalau di mobil tuh. Fondasinya tuh dari per-dump. Baru ke audio. Oh, fondasi ini per-dump. Ya, fondasi dulu. Dimana kan kalau rumah fondasi dulu. Biar kuat. Udah kuat, baru mahajar. Ya kan? Tapi per-dump itu sejarah tidak langsung penting banget. Penting banget sebenarnya. Penting banget loh. Oke. Perbedaannya. Dari 100 sampai 90 persen, bro. Dari 100 tuh. Perbedaan suaranya tuh. Itu per-dump. Penting lah. Per-dump. 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 Nah, itu betul. Jadi selain mengurangi bising di luar. Bising. Dan kualitas audio semakin. Bulat. Nah, makin oke. Bulat. Iya, bulat kayak tahu. Kok bulat ya? Oke, oke. Oke, berarti udah. Berarti selain itu udah bener-bener lengkap ya? Udah lengkap. Udah bagus banget udah nih ya? Udah ngudukung banget ya? Iya. Oke. Terus apa lagi nih, mister? Udah kayaknya. Udah ya? Cukup ya? Iya. Nah, jadi gitu guys. Jadi bagi kalian yang punya Honda mobil. Mobil Honda maksudnya. Aku kebalik-balik loh. Iya, nih. Lu kalau deket sama lu udah lama enggak berdua duel jadi begini nih. Balik-balik, bro. Iya, jadi. Honda mobil. Mobil Honda. Jadi, buat kalian nih yang punya mobil Honda BRV. Langsung saja nih datang ke Venggara Bekasi. Di sini kebetulan kita banyak promo di akhir tahun. Gak lupa. Promo kita sering ada di YouTube. Kita share kan. Iya, kita share promo. Kemudian di IG juga. Ikuti juga tuh polo IG kita tuh. Tuh. Banyak kita promo. Pokoknya, hajar. Kumpung akhir tahun, hajar. Nanti setelah akhir tahun. Itu udah beda lagi. Beda. Oke, sekian aja dari saya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Buki, gue mau ngapain. Jangan lupa. Jangan lupa. selamat menikmati